Jadi ini dia itu kan rada ngablu dong, ya gak? Ngabres ya Nah, suara lu tuh rada-rada ngabres-ngabres di press gitu Kayak-kayak mau tidur gak sih ya? Uri banget nih cewek ini Uri banget suaranya Apa itu latihan? Apa itu? Saya tidak tahu itu apa kena latihan Iya, jadi agak aneh ya Seksi ya Iya bener Punya lu kucing Bye Oke, kita mau ke studio Gue mau ke studio BMS Tek hari kedua Keyboard Terus udah sedikit Vokal-vokal sedikit sih Jam 11 Mulai tech Sekarang udah 11 Udah ada Miko Ada siapa-siapa di sana ya Bentar Perjalanan ke studio Dekat kok Studio gak jauh Nanti langsung Oke, ini adalah video sebelum berangkat Permintaan dari vokalis lo semua Vokalis lo semua Terkenal ya? Seperti terkenal Jadi, mau ngisi vokal di BMS Untuk lagu terbarunya Memoir yaitu Nothing Ada yang baru di sini Ada suaranya Atika yang Itu suara menurut gue Tapi, eh 100 meters Kalo dia udah nyanyi itu Vokalisnya dikecat aja lah Memoirnya Oh nooo I'm now with you Tidak Tidak, 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 tidak Tidak, 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 tidak Oke guys, hari ini kita recording bersama Soneta Tri Bukan tuh ya, Tri ini Mbak Benyit ya nih Vokalnya beda lagi Kemarin ada cewek Sekarang vokal cewek lagi Lama-lama gue diusir dari Memoir kayaknya ya Banyak mas, vokal? Banyak Kita memang butuh paduan suara Dan kita gak mau paduan suara langsung ber-16 gitu Kita satu-satu Dengar-dengar Jadi satu-satu ya ini Tapi kemarin waktu take vocal Lo gak dikasih mic ini Sekarang kalau vocal cewek dikasih Emang bajingan Emang operatornya bajingan Kemarin cuma teriak-teriak doang udah dikaca Model biji doang emang dia Oh paru-paru baru Jadi ini dia itu kan Rada ngablu dong Nah suara lo tuh Rada-rada ngabres-ngabres Dipres gitu Kayak-kayak mau tidur gak sih ya Oke coba ya Ya lo mati lah Kurih banget nih cewek Kurih banget suaranya Wah gila Nyampe nih Dapet di mana? Adalah kawas Oke ngabres ya Coba-coba Serem Dua aja Gitu Iya kan Dipres ya Udah lo hafalin dulu Yang tangong gini Yang tangong gini Prolog salah lo udah Eh ini tulisan gue Kalau kata orang Tapi ada gak kalah Kita coba nih ya Kita coba Apakah berhasil atau tidak Sepertinya dia gugup ya Gugup gondrong ini Gugup gondrong Oke Scrumling With ice I think also Ya dipres ya Ini emang beda banget sama musik lu Karena musik lu nanti kita lihat sendiri Tau Nanti kasih video dia yang Dibilang asik Yang memang asik Yang mancing Mengapa anda berada disini hari ini Pertama ya Karena didorong Dan dipaksa Oh didorong oleh keinginan luhur ya Enggak Didorong sama vokalisnya Dan kan kita gak tau juga band ini bakalan gede apa enggak Oh iya ya Atau segini-gini aja Kan penyesalan Gitu ya Tapi kan memang anda itu Sudah mengisi suara Di prolog Jadi untuk Open cage Open cage Iya Jadi ini untuk penutupan juga memang harus anda Anda Saya Iya Kalau orang lain nanti terdengar beda Terdengar beda Tapi nanti ini yang mendorong gue itu adalah suara dari Atika Oh Atika Enggak pake H Atika Iya Kenapa dia Jadi Suaranya ngeri Itu pertama Terus katanya bagus Didampingin sama suara gue yang Dan Pasermoon Gitu Dan Pasermoon Dan Pasermoon Dan Pasermoon Dan Pasermoon Ya enggak Kita enggak kesonorannya Anjir 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 Iya gitu Maribet banget suara gue Oh gitu Berarti anda bukan Lady Rocker Kalau gitu Bukan Ini palsu ini Jadi Circle Jerk ini juga poser ya Sebenernya ya Kan dipake tuh sama rapper itu Oh iya Mahal jadinya sekarang ya Gue itu doang Poser doang Enggak ngerti gue Jogur Enggak ngerti Cukup menegangkan ya, karena penulis lirik ini tuh sangat perfeksionis. Tapi emang kudu bener sih. Kudu bener? Iya. Jadi pengulang itu. Pengulang take 30-an kali. Yang susah tuh pas. Oh itu ya. Oh bukan ya. Bukan beda lagu. Yang itu, yang lagu itu. Yang lagu aslinya. Yang kedua yang agak susah sih sebenernya tadi ya. Iya. Yang sweet moment. Yang nariknya itu. The Master Moon. Gak nyanyi itu juga. Itu Maribet. Masalah. Itu Maribet patuk tuh. Maribet wala. Gak nyanyi juga! Siapa Wala yang Cukup. Gakonnямmu! Terima kasih telah menonton 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 Terus Semua instrumen Ditonjolkan juga disitu Jadi memang Ini penutup trilogi ya? Ya penampuan Rangkuman dari yang sebelumnya Jadi ya ciri khas memoirnya Ada banget disini Ada kendala gak? Kan lagu ini Udah dilatihan bareng atau gimana? Tiba-tiba dikasih file Langsung untuk record Di direct di studio Latihan? Apa itu latihan? Saya tidak tahu itu apa kena latihan Tidak tahu ada file gak? Di WA Tidak tahu disuang isi Jangan sebarang Tidak perlu latihan Apa itu latihan? Oke langsung Jadi Ketemu dengan adanya dari tadi baru Orang gue pikir kayak Ramsteen Oh jadi lagunya baru dengar? Baru ngulik tadi? Iya Makanya itu dia pakai Kepikiran Pakai itu ya Sekorak-sekorak Metal ini Aduh ini kayaknya udah kadas banget Sekorak tuh ya Mode-mode seringai Yang gue pikir itu kayak foil gitu Tapi asik sih yang ini lebih Akar rocknya lebih dapet sih ya Ya kan Karor rocknya dapet Tadi gue pikir lebih ke industrial Tapi ternyata enggak Jadi peralatan yang gue bawa-bawa Yaudah Gak apa-apa Seru sih Karena tadi Mas di Hammondnya itu ya Iya Hammondnya cukup Tadi lo mesti simat deh Lanjut tuh Jadi Modern Tapi unsur-unsur yang dipakai Sebenarnya ya Old School juga Old School Tapi nanti terdengarnya akan Modern Ya modern Tentu modern Gitu Tentu modern Nah Mas L gimana kok Tiba-tiba bisa ngajak Mas Miko buat Berkolaborasi Oh dia memohon-mohon Iya Melalui WA dia memohon-mohon Jadi siapa banget diajak main ya kan Karena Karena lagi kayak gini gitu Ya kan Bandnya jarang main Kita juga jarang main Tapi gimana caranya dia Main disini Main disini Iya Sebenarnya sih Cuma gara-gara buat IG story dia aja sih Bener Udah lama dia gak IG story gitu Gue nungguin band gue kan Belum rekaman-rekaman Jadi Mana yang mau rekaman Ini gue lagi minta band-band lain juga Oh gitu ya Rencana ini ya Disco Oplo itu ya Iya Disco Oplo Nah kalau untuk Ini proyek thank you Apa ada pembayaran tarif yang mahal Buat Mas Miko ini? Udah di transfer Udah ya Jadi emang kalau hebatnya memori itu DP Lada DPP langsung full fill di depan Oh iya Siapa yang transfer ya Mas Miko? Itu dari siapa? Sampai lu udah transfer Saya Buat studio aja Belum bayar Oh iya Itu dia Hari ini tag Adi keyboard ya Terus Ada kali Ada cewek gitu Oh iya speech speech ya Si Ana Zinia Untuk prolog dan epilog Epilog itu terakhir Jadi Prolog itu kan Kepisah ya Dari Trilogi ini Nah si epilognya ini Nyatuk sama si nothing ini Iya Artinya pengen gue sih Yang ngasih speech itu Cuma karena bahasa Inggris gue Lima Jadi ya pake Dan juga lapalnya itu Terlalu jombang ya Masih cengkok gue Jombang ya Iya 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 Jadi agak gimana gitu ya Iya Jadi kayak Parodi nantinya Betul Jadi kita datangkan langsung Tadi Maribet dari Vilkina ya Uwis Maribet Dan Pak Sarmun itu Iya Oh itu nyanyi Maribet Nyanyi Zin Pasarmun Di pasar banyak timun itu Hahaha Hahaha Itu cukup pasir ya Bahasa Inggrisnya Iya Bagus ya itu Terus? Terus ada lagi yang mau dijawab? Ditanya aja belum Gimana dijawab? Wahey 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 Ya bener-bener Hahaha Loh Kenapa mas? Takut Ada inappropriate words Words Takut Katakanlah yang Tulang Elok ya Pasal kita Berkata-kata Elok ya Sesuai dengan EYD kok Jangan yang disempurnakan Oke Jadi selanjutnya Apa nih rencananya? Selanjutnya Abis ini ya Biasalah Tunangan terus nikah Iya Biasanya Emang cocek sih Lu gak deket mah Biasanya gitu ya Ya doain aja Apalagi lu udah umur juga Ya supaya gak ada Iya Tapi tetep pake protokol covid kok Oh iya tadi rekaman pada pake Itu semua ya Pada pake apa? Masker? Oh APD dong APD ya APD lengkap tadi Masker doang Ini karena udah di luar Kita lepas APD nya Dan juga udah diswap ya tadi ya Diswap Jadi mau recording ini Memoir diswap dulu semua ya Diswap dulu ya Oh iya Terus juga tadi Gitu ya APD lengkap Gitu juga semua Iya Makanya tuh vokal saya kurang terdengar Bener Jadi kalingan ini Kalingan APD tadi Jadi harus lantang Oke Jadi akhirnya mix nya dimasuki dari dalam Nah iya Agak susah ya Untuk rekaman Di tahun-tahun Masa-masa sulit ini Masa-masa sulit Banyak apa ya Kreativitas ya Iya Kreativitas Dan juga modal ya Modal Oke deh Bilang apa udah diwawancara? Makasih mama Iya Punyil kucing Bye Bagaimana menurut anda untuk rekaman sesi kedua ini? Dengan bunyi-bunyian yang sudah dihasilkan? Wah Kelihatan sungguh Nakjubkan ya Keliatannya bakalan megah nih suaranya Tadi pas gue denger suara si Siapa ya? Piano? Miko Miko Uih Bakalan gemeteran kayak gini lagunya Tapi asik kan? Asik Mudah-mudahan bakalan keren lagunya Hmm Oke Tapi Dengan Instrumen yang sangat banyak ini Apakah tidak membuat anda sedikit Gunda-gulana? Iya Gunda-gulana Buat apa gunda-gulana? Ngeblend itu Mesti Namanya ngeblend Band ngeblend Jadi suatu saat Namanya ngeblend Semuanya bisa diaduk berat Diaduk itu komposisinya pas semuanya Karena tadi kan emang masih belum di balance gitu ya Nanti kalo udah di mix semua di blend Bakalan asik Jadi adalah Itu harafiah sebagai seorang Anak band Mas Hei Lagi ngapain nih? Baru beli Oh baru beli Randal? Randal Randal lumayan sih Nanti gue mau take guitar lagi coba pake ini lagi Oh gitu Take guitar apa sekarang ini? Kemarin kurang Jadi nanti mau coba kayak Jimmy Page Berarti gitar sendiri ada 18 layer ya? 18 layer Kurang lebih 18 layer Ekspansif juga ya musiknya ya Banyak bunyi-bunyi Soalnya kan memory itu harus memberikan sesuatu yang berbeda Seperti? Orang lain Satu gitar Satu gitaris Cuman 6 track palingan 8 track Gue 18 track Maksudnya biar terlihat ini solo gitar Oh gitu ya Lihat keren gitarnya kan? Oh iya Berarti lebih banyak solo digital Iya Karena patungannya juga Lebih banyak ya Lebih banyak Dan anda juga kan punya nama panggung Han Solo Iya Iya Jadi harus solo dong Iya Hebat juga ya Ya Dipersiapkan mas Sekarang? Tapi saya gak bawa gitar Loh? Gimana dong jadinya? Orang kaya beli dulu Oh iya Sekarang kan udah canggih nih Hmm Tinggal buka Tokopedia Mau beli apa? Langsung dateng Iya Langsung anter OCD Langsung Cote Jual lagi Oh iya 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 Cukup brilliant ya Yoi Strategi marketingnya ya Ternyap Halo W We